Demonstrasi-demonstrasi yang bersifat kekerasan dalam bentuk mogok dan kekerasan gitu kan. Tapi yang jauh lebih buruk juga adalah jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaran pemerintahan. Ini skornya hanya 17,98. Nah ini menunjukkan... Nah aduan banyak sekali, kemenas HAM terutama. Ya, nah ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung pasif ini terhadap berbagai kejadian yang ada di daerah, termasuk juga mengawasi kinerja pemerintah daerah, termasuk juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Ini cenderung rendah nilainya, artinya masyarakat cenderung pasif di sini. Nah cenderung pasif ini tentu kan menimbulkan pertanyaan. Apakah karena masyarakat sudah mulai puas dengan kebijakan pemerintah dan tidak perlu lagi dikritik? Atau sebaliknya, pemerintah sudah mulai bosan, jenuh, karena setiap melakukan pengaduan nggak didengar gitu. Nah kemudian ya sudah, dia kemudian menjadi pasif. Nah bisa juga alternatif yang kedua ini. Kira-kira begitu. Oke, saya kira ini cukup panjang ya pembahasannya dan hampir tuntas ya. Tapi masih banyak sebetulnya aspek-aspek yang menarik untuk kita kaji, untuk kita lihat bersama. Dan pemirsa kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam 888-983. Baik, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana ini Pak? Marcel Sienten Permai. Pak siapa? Pak Marcel Sienten Permai. Ya, baik, silakan Pak Marcel. Selamat malam, Ibu sendiri, Bapak bertiga. Saya baru lihat, lupa namanya tadi. Saya hanya mau partisipasi pendapat. Saya mendengar tadi di sampingnya demo-demo atau ada usul-usul juga segala macam. Saya hanya mau masukkan partisipasi politik. Itu juga bukan hanya di nilai dari sisi demo-demo, pemilu, segala macam. Tapi juga bagaimana komposisi jumlah penduduk dibandingkan dengan komposisi yang duduk dalam pemerintahan baik eksekutif maupun juridikasi maupun legislatif begitu kan. Itu juga bisa dinilai sebagai indeks politik menurut saya. Selama masih ada dominasi suku-suku tertentu, tidak melihat keberimbangan penduduk-penduduk yang ada, itu artinya belum memenuhi standar politik untuk mengatur negara ini dengan baik. Baik. Nah, itu dinilai misalnya satu contoh, di departemen tertentu, itu dari mana saja, ya, baik suku maupun partai politik, yang ada di situ. Kalau dia didominasi oleh suku tertentu, padahal di tempat itu banyak juga suku-suku lain, dan tidak ada perwakilan sama sekali, misalnya kan, itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan itu tidak bagus menurut saya. Itu saja. Baik. Dan bagaimana ini pendapat bapak-bapak ketika dan ibu itu? Saya kira, saya ke Pak Sekda dulu, ini Pak Sekda, soal ini keterwakilan gitu ya. Memang kita dalam proses demokrasi tadi, kalau kita melihat definisi para pakar, bahwa itu pemerintahan bukan oleh semua orang, tapi banyak orang yang memerintah, dan banyak orang juga bukan setiap orang. Nah, ini soal representasi ini Pak Sekda, bahwa misalnya di legis latif, eksekutif, ini kan kita tidak bisa memetakan bahwa golongan tertentu yang harus ini harus duduk dan sebagainya. Ini bagaimana proses yang dilakukan di pemerintah provinsi sendiri? Iya. Kalau ukurannya itu adalah rekrutmen pegawai negeri, tentu kita sepakat bahwa proses rekrutmen pegawai negeri sipil itu memang terpusat. Standarnya sudah ada. Standarnya ada, terpusat, sentral. Itu memang campur tangan kementerian langsung. Apalagi sekarang ini yang terbaru melalui kementerian PAN. Diabel yang keempat adalah kebebasan dari diskriminasi non-agama. Nah, jadi diskriminasi non-agama itu diskriminasi berdasarkan etnis, berdasarkan suku, diskriminasi berdasarkan status misalnya, kelompok rentan, nah disitu. Nah, justru kita inginkan supaya dengan Indik Demokrasi Indonesia ini, supaya juga mengurangi atau bahkan kalau perlu ya menekan kemungkinan terjadinya diskriminasi-diskriminasi berdasarkan etnisitas dan juga berdasarkan agama, non-agama lainnya, termasuk kelompok rentan tadi itu. Tapi syukur Kalimantan Barat sudah baik tadi ya? Ya, karena kalau jangka panjang kita adalah melalui variabel kebebasan dari diskriminasi tadi itu, adalah jangka panjang dengan cara begitulah antara lain kita bisa membangun apa yang disebut dengan konsep kekitaan itu, keindonesiaan gitu kan. Nah, keindonesiaan yang tanpa membunuh kekamian. Dalam arti etnisitas itu tetap bisa harus tumbuh karena memang itu merupakan kodrati. Nah, gitu. Kita nggak bisa menawar itu kan? Kita harus masuk dalam ketika akan lahir nggak bisa menawar yang tertentu kan? Nah, tapi itu tetap tumbuh dalam satu lingkaran besar yang disebut dengan kekitaan, keindonesiaan. Nah, untuk bisa seperti itu, maka antar etnis-etnis tadi itu harus tidak harus ada diskriminasi. Namun juga harus disadari bahwa ketika masuk ke ranah pemerintahan dan ranah politik, tentu kan ada aturan main di sini. Ada batasan jumlah, ada struktur yang tidak bisa sepenuhnya dengan otomatis diukur dengan proporsi jumlah penduduk. Nah, apalagi nanti yang menjadi ukurannya adalah kapabilitas, kualifikasi. Nah, di sini juga tidak bisa dipaksakan berdasarkan etnisitas dan jumlah penduduk. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini yang kompromi-kompromi di situlah yang kemudian akan bisa membangun kekitaan. Sehingga tidak semata-mata diartikulasi, dipahami sebagai isu etnisitas. Itu akan digodok nanti oleh pokoknya nanti. Ibu Sili, kalau kita melihat tiga aspek besar itu ya, kebebasan sipil, hal-hal politik, dan lembaga demokrasi. Nah, dari tiga aspek ini secara nasional yang nampaknya yang masih buruk itu tentang peran partai politik. Ini bagaimana kalau kita melihat secara nasional? Mungkin tadi menambahkan juga tadi indikator selain kebebasan dari diskriminasi, tadi pertanyaan. Itu juga kita punya indikator hak memilih dan dipilih. Jadi kalau misalnya kita punya masalah mengenai masalah diskriminasi, itu akan terjaring juga di hak memilih dan dipilih, dihambat. Karena dipilih dan memilih dipilih, kalau misalnya dia calon misalnya dari etnis karena persoalan diskriminasi, itu juga bisa terjaring di dalam indikator ini. Jadi itu acuan lah buat kita semua. Dikabar, ini baik. Baik, nanti ditahan di musili kita ada aspirasi berikut. Baik, halo selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana ini Ibu? Ya, dengan Ibu Yohas di Kota Baru. Ibu Yohana? Ya. Baik, silakan Ibu Yohana. Pertanyaan saya, yang pertama, apa yang mau dicapai dari lembaga ini? Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, demokrasi politik seperti apa yang mau ditunjukkan oleh Kalbar? Dengan catatan, Kalbar ini kan multi-etnis, ya. Semua etnis kalau boleh kita jujur ada di Kalbar. Dengan sejarah panjang yang pernah Kalbar hadapi. Dan juga ya boleh dikatakan, kalau bahasanya orang dulu waktu ada konflik itu ada bom waktu. Tapi semoga tidak ada. Terus yang ketiga, saya senang sekali lihat Pak Sekda mau luangkan waktu untuk hadir di media-media publik seperti ini. Mungkin kedepannya lebih banyak lagi para perwakilan mungkinnya dari pemerintahan untuk bisa hadir di ruang-ruang publik seperti ini. Biar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung. Jadi bisa langsung berinteraksi dengan kita masyarakatnya. Akhirnya, kita civilisation. Nah, kalau kita lihat negara maju, orang, seperti yang tadi bilang, kayak saya pernah di Australia cukup lama, orang tidak pernah kenal dia itu orang apa. Kalau kita nanya, kamu orang apa? Dia malah bingung. Keningnya mengerjit, orang apa? Saya orang Australia kok. Padahal kita tahu bahwa dia ini, ini ada Hongari ini. Ini mungkin Dutch. Ini England ini. Kita tahu, karena kita sekian lama bergaul, sudah tahunan, kita kenal. Atal belakang dia. Tetapi, dia bukan tidak tahu tentang siapa dia. Tetapi tadi yang Pak Sari bilang, kekitaannya itu sudah menyatu. Sudah menyatu. Sudah menyatu ya, kekitaannya itu. Nah, itu tujuan akhir dari kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita terus masih berkutat pada persoalan, saya suku ini, suku itu, agama ini, agama itu. Akan terus terjadi, menurut saya, kotak-kotak di dalam masyarakat. Dan ini akan sulit untuk merundingkan persoalan-persoalan besar bangsa ini. Dan juga menjadi mudah bagi bangsa lain untuk masuk. Jadi, secara transnational crime itu bisa dampang untuk mengobok-ngobok prosesi demokrasi di kita. Oke, baik. Maaf, Pak Sari, nanti ditahan dulu. Dan pertanyaan yang kedua nanti akan dijawab oleh Bu Sidi dan Pak Sari Sekira. Dan pemirsa, kita jadah sejenak. Dan kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di line 888-1983. Dan spesifikasi.